Assalamualaikum dah lama ya orang paham bahwa pikiran dan batin kita itu menentukan kesehatan holistik kita gagal diet itu juga sama sering bingits disebabkan oleh kesalahan locus of control namanya istilah locus kendali atau locus of control di dunia psikologi sudah dikenal sejak tahun 50an diperkenalkan oleh seorang peneliti Julian Hutter namanya dari Amerika kalau Julian Sihombing dari Medan Julajuli dari Surabaya jadi penelitiannya dulu kira-kira kayak gini ya anak-anak kecil yang diteliti dikasih tugas-tugas satu kelompok dibilang sebagai kelompok locus eksternal satu lagi locus internal yang locus eksternal kalau sukses menjalankan tugas dibilang wah kamu itu sukses karena memang keturunan orang-orang pinter lesung pipitmu itu memukau sih jadi kamu sukses cantik bener kamu itu makanya sukses makanya alamnya kamu itu luar biasa semacam itu sedangkan yang locus internal kalau sukses dibilangnya itu semua berkat kerja kerasmu sendiri itu berkat ketekunanmu dalam bekerja kesabaranmu itulah yang bikin kamu sukses kamu terus berpikir dan mencoba-coba jadilah sukses paham gak bedanya? kalau yang udah subscribe maksudnya pada paham semua ya tapi satu triliun lainnya yang belum subscribe mungkin belum pada paham jadi ya yang locus eksternal diberitahu bahwa sumber suksesnya itu faktor eksternal faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh si anak bagang alam lah bakat jenius lesung pipit kecantikan keturunan itu kan Allah yang menentukan ya kan? sedangkan yang locus internal diberitahu bahwa sumber suksesnya itu usaha-usaha dia sendiri faktor yang sepenuhnya bisa dikendalikan oleh dia kerja keras ketekunan kesabaran berpikir dan terus berpikir mencoba dan terus mencoba kayak gitu ternyata yang dikiring untuk punya locus internal itu kalau menghadapi soal-soal yang lebih sulit lebih tahan dan lebih tinggi peluangnya untuk sukses sedangkan yang giringannya locus eksternal itu gampang menyerah cenderung lebih melipir milih yang gampang-gampang saja dan jadinya prestasinya tidak terlalu menonjol dan cenderung bermental pecundang juga hati-hati nih para orang tua ya kalau muji anak-anaknya khususnya anak-anak yang masih kecil itu masih banyak yang salah yang dipuji apa? ya gitu itu tadi lesung pipitnya cantiknya gantengnya dan seterusnya hal-hal yang bukan merupakan buah dari usaha si anak biur ujungnya anak itu bisa gampang kecemblum sumur aduh kamu tuh disiplin ya oh kamu anak baik suka membantu orang rajin ya kamu kamarnya rapi makan tepat waktu itu hebat nah calon sukses tuh ya kalau pujiannya ke arah sana asal saja jangan ditambah-tambahi kayak Haji Udin waduh mantu rajin lo ya tiap hari nyuci motor sayang aja pala lu peyang napas bau petai gubra kalau bodi telanjur gak oke terus diet itu susah pulak-pulak kita udah omongin ya nah untuk hal yang susah seperti itu kalau lokus kendalinya cenderung memandang faktor eksternal selesailah peluang gagalnya 99% atau mungkin lebih tanyain deh satu-satu yang pada gagal diet disurvey kalau perlu sebutkan hal utama yang bikin diet kalian gagal kalau kalian pernah gagal boleh juga tuh ikut menjawab di dalam hati 1 2 3 udah jawab macem-macem pastilah jawabannya antara lain kayak gini nih temen gue sih raktir gue mulu korban iklan asalnya gue mengurangin gula ujungnya gak bisa kakek nenek saya semuanya montok habis sampai tua bapak ibu om tante semuanya juga jumbo yaudah gak mungkin gue bisa sukses ngurusin badan genetik ini urusannya cuacanya bro di Bandung ini dingin sejuk bawaannya makan tuh enak aja ujung ke ujung jadilah baru 2 semester nambah 12 kilo gue berat kuliner disini indul semua guys ada cilok cireng semur tutut odading keripik pedes aja ada yang sampai level 17 ya kepaksa kan untuk ngilangin pedes gue gelontor pake susu yogurt sama nasi 3 piring tukang cendolnya neng ganteng banget jadi tiap minum cendol minimal 3 gelas dah tapi yang bikin lu montok tuh mie ayam menambah terus eh jangan salah mie ayam itu jualannya persis disebelah cendol gubrat kalo gue sih dokternya yang salah habis kasih advice diet dia cerita-cerita tempat kuliner yang kekinian yaudah gue cobain semua kalo nasihat dietnya lu ikutin bangga ya si dokter itu aja kelebihan berat 20 kilo ngapain gue dengerin nasihat dia amit amit jabang bayi ini karena Rusia menyerang Ukraina juh lah apa hubungannya sama diet ya kan gue paling suka ngikutin berita-berita perang sambil ngebaksu gitu deh perangnya gak selesai-selesai ya bakso aja terus gini deh hasilnya dan seterusnya dan seterusnya kalo intinya itu diliputi perasaan bahwa yang bikin diet gagal itu faktor-faktor eksternal yang gak bisa diapa-apain lagi jarang banget yang berhasil sebaliknya yang sukses biasanya gimana sih ngomongnya awalnya sedot lemak habis itu gue ikutin pola makannya temen-temen yang langsing oke deh awalnya ilmunya tuh salah begitu gue dapet ilmunya yang bener bisa juga ternyata dulu gue gak disiplin bahwanya tergoda minuman manis aja terus begitu gue udah bisa disiplin lumayan nih sekarang nah komunitas diet gue mantep kita saling menguatkan saling mengingatkan mantul jadinya motivasi kenceng terus mikrobium di perut itu kuncinya kata penelitian kalo mikrobium dinormalisasi bobot lebih gampang turun dan ternyata benar dulu gue buru-buru malah gagal sekarang gue lebih sabar dikit-dikit lama-lama jadi bukit eh kalo jadi bukit gede tuh eh bukan itu maksudnya gue burat kayak gitu tuh kalo lokus kendalinya internal yakin bahwa penentu sukses itu kita sendiri motivasi jadi tinggi gak gampang menyerah lebih mau belajar dan ikhtiar dan ujungnya lebih mampu menjalani berbagai tantangan dan hambatan sukses lah jadinya bener sih takdir itu dari Allah tapi Quran dan Rasulullah sudah menyatakan bahwa Allah itu bakalan sesuai dengan perasaan hambanya kalo perasaannya negatif yaudah selesai sebaliknya kalo perasaannya positif dan optimis kan suksesnya lebih tinggi kalaupun terus turun bobotnya gak seberapa tentu akan banyak hikmah yang lain yang didapat gak cuma soal diet nih sukses investasi saham juga sama kalo kita sukanya nyala-nyalain bandar di luar sana gak akan sukses kita udah pernah bahas cerita kecoa kita yang kemarin semangatnya itu juga sama oke lah cukup sampai disini terima kasih